Terima kasih telah menonton Al-Fati Allah tidak pernah membeda-bedakan setiap ciptaannya, hanya amal ibadahnya yang akan dilihat oleh Allah. Pada suatu ketika, iblis pernah mengungkapkan 10 permintaan kepada Allah dan Allah pun bertanya, apakah 10 permintaan itu? Akhirnya Allah mengabulkan permintaan iblis itu. Permintaan yang pertama, agar Allah membiarkan iblis berbagi dalam anak dan harta manusia. Allah pun mengizinkannya melalui firman Allah yang mengatakan bahwa iblis boleh berbagi dengan manusia mengenai anak dan harta dan janjikan manusia, bukanlah janji setan kecuali tipuan. Harta yang akan dibagikan dengan setan adalah makanan haram, rejeki dari hasil riba, harta yang tidak dizaketkan. Dan setan juga memakan makanan yang tidak dibacakan nama Allah. Inilah salah satu dari 10 permintaan iblis kepada Allah. Permintaan kedua, agar Allah membiarkan setan ikut bersama orang yang melakukan hubungan dengan istrinya tanpa meminta perlindungan dari Allah. Maka setan akan ikut bersamanya. Bahkan anak yang dihasilkan dari hubungan itu akan amat patuh pada setan. Permintaan yang ketiga, agar Allah menjadikan syair sebagai Quran setan. Permintaan yang keempat, agar Allah mengizinkan kamar mandi sebagai rumah setan. Permintaan yang kelima, agar Allah mengizinkan pasar sebagai masjid setan. Permintaan yang keenam, agar setan bisa ikut bersama dengan orang yang berkendaraan dengan tujuan yang tidak halal. Permintaan yang ketujuh, agar Allah membuat pemabuk sebagai teman tidur syaitan. Permintaan kedelapan, agar Allah memberikan saudara berupa orang yang membelanjakan hartanya dengan tujuan untuk melakukan maksiat. Sebuah dalil menjelaskan bahwa orang-orang yang sukanya boros adalah saudara dari syaitan. Permintaan yang kesembilan, agar Allah memberikan kepada syaitan kemampuan untuk bisa mengalir ke dalam aliran darah milik manusia. Permintaan yang kesepuluh, agar Allah membuat syaitan dapat melihat manusia, sedangkan manusia tidak dapat melihatnya. Kemudian Allah pun mempersilahkan sepuluh permintaan iblis tersebut untuk dilakukan. Nabi Muhammad tidak takut akan perkara itu menimpa umatnya hingga hari akhir. Nabi percaya bahwa sebagian besar manusia akan bersamanya di hari kiamat. Iblis mengatakan kepada Nabi bahwa ia tidak dapat menyesatkan seorang pun, tetapi ia bisa menggoda dan membisikkan. Apabila iblis dapat menyesatkan manusia, maka tidak akan ada manusia yang taat kepada Allah. Seperti halnya Nabi Muhammad SAW yang tidak bisa memberikan hidayah sedikitpun, karena beliau hanya rosul yang menyampaikan amanah. Apabila Nabi dapat memberikan hidayah, maka tidak akan ada seorang kafir di muka bumi ini. Orang yang sengsara adalah orang yang telah dituliskan sengsara sejak di dalam rahim ibunya. Begitu pula dengan orang yang bahagia adalah orang yang telah dituliskan bahagia sejak di rahim ibunya. Kemudian Rasulullah membaca ayat yang menjelaskan bahwa mereka akan terus berselisih kecuali orang yang telah dirahmati Allah Ta'ala. Sesungguhnya ketentuan Allah SWT pasti berlaku. Setelah itu iblis berkata kepada Nabi Muhammad SAW bahwa takdir sudah ditentukan dan pena takdir sudah mengering. Allah telah menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin para rasul dan nabi, pemimpin para penghuni surga dan yang sudah menjadikan syetan sebagai pemimpin makhluk yang celaka dan pemimpin penghuni neraka. Syetan adalah si celaka yang terusir. Inilah akhir pembicaraan yang ingin disampaikan setan dan dia pun menjamin bahwa ia tidak berbohong kepada Nabi. Nah pemirsa Insiklopedia Alfati, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi. Terima kasih telah menonton!